Halo cofre, yuk kita bahas soal matematika Kita mulai dari soalnya ya Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil Wah, gimana ya caranya? Caranya kita ubah ke bentuk desimal dulu semuanya Kita mulai dari 8 per 25 terlebih dahulu Kita gunakan pembagian bersusun, jadi seperti ini Wah, 8 tidak bisa ya dibagi dengan 25 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 8 Jangan lupa kita tambahkan 0, di hasilnya 25 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 80 Bener banget, dikali dengan 3 yaitu 75 Terus kita kurangi yaitu 5 Wah, 5 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 25 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 5 25 dikali berapa? Yang hasilnya itu 50 Bener banget, dikali dengan 2 jadi habis deh Maka bentuk desimalnya adalah 0,32 Kemudian yang 25 per 9 25 per 9 itu dapat kita tuliskan 2 ditambah 5 per 9 Nilainya itu sama saja Kemudian kita buat 5 per 9 disini menjadi bentuk desimal ya Kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi 5 tidak bisa dibagi dengan 9 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 5 Dan jangan lupa kita tambahkan 0, di hasilnya 9 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 50 Bener banget, dikali dengan 5 yaitu 45 Terus kita kurangi yaitu 5 Wah, sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 9 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 5 9 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 50 Bener banget, dikali dengan 5 yaitu 45 Terus kita kurangi yaitu 5 Wah, sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 9 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 5 9 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 50 Bener banget, dikali dengan 5 yaitu 45 Terus kita kurangi yaitu 5 Setelah kita perhatikan, ternyata Pembagian ini berulang ya Maka cukup kita berhenti sampai 3 angka di belakang koma Kemudian kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma Pertama-tama kita tulis dulu seperti ini Kemudian kita lingkari angka yang berada di 2 angka di belakang koma Kemudian kita lihat angka setelahnya itu lebih dari 5 Atau sama dengan 5 atau kurang dari 5 Wah, sama dengan 5 ya Maka kita bulatkan ke atas Caranya angka yang berada di dalam lingkaran kita tambahkan 1 Kemudian angka setelahnya menjadi 0 Jadi 2 ditambah 0,56 Kemudian kita jumlahkan Cara menjumlahkannya kita ubah terlebih dahulu 2 menjadi 2 angka di belakang koma Jadi 2,00 ya Ini tidak mengubah nilai Tetap saja hasilnya itu 2 Kemudian kita tambahkan dengan 0,56 Kita jumlahkan seperti biasa Karena kita meletakkan tanda komanya secara sejajar seperti ini Jadi 0 ditambah 6 itu 6 0 ditambah 5 itu 5 2 ditambah 0 itu 2 Komanya turun Jadi sama dengan 2,56 Kemudian 1,23 itu sudah desimal Selanjutnya 2,11 per 25 Kita lakukan dengan cara yang tadi Kita ubah bentuknya menjadi 2 ditambah 11 per 25 Kemudian kita ubah 11 per 25 nya menjadi bentuk desimal Wah, 11 tidak bisa ya kita bagi dengan 25 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 1 Dan jangan lupa beri 0, di hasilnya 25 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 110 Bener banget Dikali dengan 4 yaitu 100 Terus kita kurangi yaitu 10 Wah, 10 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 25 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 10 25 dikali berapa yang hasilnya itu 100 Bener banget Dikali dengan 4 yaitu 100 Terus kita kurangi jadi habis deh Maka sama dengan 2 ditambah 0,44 Kemudian kita jumlahkan seperti tadi Kita ubah 2 nya menjadi bentuk desimal menjadi 2,00 Hasilnya sama saja, tidak mengubah nilai Kemudian kita jumlahkan 0,44 Secara sejajar tanda komanya seperti ini Kemudian kita jumlahkan seperti biasa 0 ditambah 4 itu 4 0 ditambah 4 itu 4 Komanya turun 2 ditambah 0 itu 2 Jadi sama dengan 2,44 Nah, setelah semuanya menjadi bentuk desimal Kemudian kita udutkan seperti ini Nah, di sini bilangan satuannya itu ada yang 0 Ada yang 1 dan ada yang 2 Karena yang ditanyakan yang paling kecil Tentu saja yang paling kecil itu adalah yang satuannya 0 Kemudian diikuti dengan 1 Dan yang 2 ini sama-sama 2 Jadi kita lihat angka di belakang komanya 4,4 dan 5,6 itu jelas ya Yang paling kecil itu 4,4 Jadi yang ketiga adalah 2,44 Kemudian yang paling besar adalah 2,56 Kemudian kita buat dalam bentuk aslinya 0,32 itu bentuk aslinya adalah 8 per 25 Kemudian diikuti dengan 1,23 Lalu 2,44 itu adalah 2,11 per 25 Dan yang paling besar 2,56 itu adalah 25 per 9 Jadi berikut inilah urutan pecahan dari yang terkecil Yeay, kita sudah menemukan jawabannya Gimana? Mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya